Terima kasih telah menonton Saudara sekalian Wanita surgawi yang dikasihi Tuhan Kita kembali bertemu dalam acara yang kita nantikan Wanita surgawi Mari kita mulai dengan doa Mari kita berdoa Allah Israel Bapak Yang penuh rahmat, anugerah, kesabaran dan kemurahan Terima kasih untuk kesempatan kami mendengar Tuhan berbicara Tolonglah anakmu ini untuk menyampaikan suaramu Ampunilah segala dosa, kesalahan dan semua ketidakpatutan kami Terutama pembicara ini Buat kami takjub terhadap kebenaranmu Bapak Berbicara lah Bapak Kami sambut kebenaranmu Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Ya Bapak Beri aku mengerti Keadaanku di matamu Masihkah ada dosa tersembunyi Kesalahan tak ku sadari Ya Bapak Bukalah pengertianku Agar ku kenali diriku Masihkah ada Percintaan dunia Yang mengikat hatiku Aku bersedia Melepas semua Tak bercelah dalam pandanganmu Sebelum mata Menutup selamanya Menutup selamanya Aku layak di hadapamu Aku bersedia Melepas semua Ya Bapak Tak bercelah dalam pandanganmu Sebelum mata Menutup selamanya Aku layak di hadapamu Ya Bapak Ya Bapak Beri aku mengerti Keadaanku Di matamu Masihkah ada Dosa tersembunyi Kesalahan tak ku sadari Ya Bapak Bukalah pengertianku Agar ku kenali diriku Masihkah ada Percintaan dunia Yang mengikat hatiku Aku bersedia Melepas semua Tak bercelah Dalam pandanganmu Bapak Sebelum mata Menutup selamanya Menutup selamanya Aku layak di hadapamu Aku bersedia Aku bersedia Aku bersedia Melepas semua Tak bercelah Dalam pandanganmu Bapak Sebelum mata Menutup selamanya Aku layak di hadapamu Aku layak Aku layak di hadapamu Aku layak Aku layak di hadapamu Sudara-sudara sekalian Kaum wanita yang kekasih Kaum ibu Aku layak di hadapamu Kita harus Memiliki Ambisi Yang kuat Untuk Untuk menjadi seorang yang Dirindukan Dan dinantikan Penghuni Surga Bukan saja kita Yang merindukan Bertemu dengan Tuhan Yesus Tetapi Penghuni Surga Para malaikat di Surga juga Merindukan Kedatangan kita Namanya juga Wanita Surgawi Artinya Wanita-wanita Yang Berperilaku Layak Untuk Disambut Di Dalam Kerajaan Surga Wanita Seperti ini Lebih cantik Dari Miss World Miss Universe Wanita Seperti ini Lebih Berhasil Dari Margaret Treacher Wanita Seperti ini Sesungguhnya Saudaraku Lebih Berhasil Lebih Sukses Dari Wanita Karir Manapun Jadi Saya Berharap Kaum Wanita Kaum Ibu Berambisi Menjadi Wanita Yang Dinantikan Juga Dirindukan Oleh penghuni Surga Dan para Malaikat Yang Kudus Di Surga Mereka Tahu Mereka juga Ikut Mengenal Bahwa Ibu-Ibu Adalah Wanita Yang Agung Yang Jika Nanti Meninggal Dunia Wanita Yang Dicemput Oleh Malekat Kudus Dan Dibawa Kehadapan Bapak Di Surga Oleh sebab itu Saudara Keinginan Dan Kerinduan Kita Untuk Hal Lain Harus Dipadamkan Harus Dimatikan Saya Mengatakan hal ini Sebenarnya Sebagai satu Kerinduan saya Kerinduan Kerinduan saya Juga Saudaraku Sekalian Saya Berkerinduan Suatu hari Saya Menghadap Bapak di Surga Saya Saya Dinantikan oleh Para Malekat Dan Penghuni Surga Saya Mengubarkan Ya Saudara Saya Mengubarkan Saudara Kerinduan Yang kuat Dalam hati saya Untuk itu Saya Mau dikenal Di dalam Kerajaan Bapak di Surga Itulah sebabnya Saudara Saya Sering Menyediakan Waktu Tepatnya Selalu Menyediakan Waktu Untuk menaikkan Doa Penyembahan Kepada Allah Dan Saya Minta Agar Suara Sampai Ketahta Bapak Diedengar Oleh Para Malekat Dan Penghuni Surga Hal Itu juga Memberikan Kepada Saya Motivasi Yang kuat Agar Saya Hidup Tidak Bercaca Sebab Kalau Orang Hidupnya Bercelah Suaranya Tidak Akan Sampai Ketat Tabah Di Surga Ya Saudaraku Itulah Sebabnya Saya Juga Belajar Terus Untuk Mengisi Hari Hidup Saya Dengan Benar Atau Dengan Bijaksana Agar Bisa Memikat Attract Hati Allah Dari Sekian Banyak Manusia Di Dunia Ini Kita Menjadi Orang Memikat Hati Allah Jadi Kepada Ibu Wanita Jangan Minder Jangan Rendah Diri Jangan Merasa Kecil Tidak Berarti Karena Saudara Tidak Berpendidikan Dari Kecil Dari Muda Selalu Dibuli Diperlakukan Tidak Adil Dibuang Orang Tua Dikianati Pasangan Hidup Secara Materi Miskin Di Mata Manusia Tidak 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 Terpandang Jangan Merasa Minder Jangan Merasa Kecil Hati Rendah Diri Tidak Boleh Sebab Nilai Diri Saudara Bukan Diri Seben-Diri Saudara Adalah Menjadi Orang Yang Saudara Mengasihi Allah Menghormati Allah Hidup Dalam Kehidupan Yang Tidak bercacat, tidak bercelah sebaliknya bagi bagi kaum wanita, kaum ibu saudara mungkin seorang yang secara materi kaya berpenampilan menarik cantik saudara terhormat dari muda selalu dimanja disayang oleh orang tua lalu memiliki suami yang ya nyaris sempurna yang mengagungkan memuja saudara jangan merasa sombong jangan merasa anda memiliki nilai sebab semua itu tidak ada artinya kalau saudara tidak hidup berkenan di hadapan Allah semua itu tidak ada artinya sungguh tidak bernilai kalau saudara tidak mengasih Allah ini nasihat yang sangat berharga bagi kaum wanita kaum ibu yang memiliki nilai lebih di mata manusia jangan lupa diri jangan menjadi sombong jangan menjadi angkuh ya karena semua nilai lebihmu di mata manusia bukan sesuatu yang berarti tidak ada nilainya kalau saudara tidak mengasih Allah tidak menghormati Allah dan kalau saudara hidup sesuka saudara sendiri hai kaum ibu kaum wanita ini tidak membutuhkan pendidikan tinggal ini tidak membutuhkan pendidikan tinggal ayo kita menjadi wanita kaum ibu yang berprestasi di kekekalan ini tidak membutuhkan pendidikan tinggi tidak membutuhkan uang tidak membutuhkan penampilan tapi yang dibutuhkan hati yang bersedia mengasihi Allah hati yang bersedia menghormati Allah ambisi kita harus kita arahkan kepada satu hal ini bagaimana kita menjadi anak kesukaan Allah Bapak saya kira saudara-saudara tahu bagaimana saudara berambisi sejak remaja mau menjadi wanita yang dapat menikmati kewanitaan saudara membuat berbunga-bunga kewanitaan saudara dengan suami yang ideal dengan anak-anak tetapi harus diakui tidak banyak wanita yang bisa mencapai idealisme seperti itu pada umumnya atau rata-rata wanita merasa gagal tapi memang tidak diucapkan ternyata pria yang dulu saya anggap saya pandang ideal bukan atau tidak ideal dulu anak-anak yang diharapkan bisa menjadi kebanggaan ternyata tidak besar sedikit anak sudah melawan ketika remaja pemuda lebih berani lagi melawan belum lagi kalau ada konflik-konflik yang lain dalam rumah tangga inilah hidup tetapi semua ini tidak menghalangi bagi kaum ibu kaum wanita untuk menjadi kekasih kekasih Allah menjadi wanita surgawi yang berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang dinantikan yang dinantikan oleh para malekat kudus dan penghuni surga ini bukan mimpi ini realitas kaum ibu kaum wanita harus mendengar apa yang saya katakan dan memiliki ambisi ini kobarkan dulu ambisi ini sebentar akan saya beri petunjuk bagaimana mengelola ambisi ini ambisi yang kudus ini dan terus memelihara melestarikan bahkan membuat lebih berkualitas hidup di bumi ini singkat kaum ibu singkat kaum wanita singkat jadi adalah kehormatan kalau kita mengenal Allah yang benar kita memiliki injil dan kita menerima roh kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran jangan sampai ambisi ini gairah ini digantikan oleh gairah yang lain seperti yang tadi saya katakan wanita sejak remaja memimpikan bagaimana membuat kewanitaannya berbunga seindah-indahnya dengan suami anak-anak rumah tangga yang membuat ia bisa menikmati kewanitaannya dan membuat kewanitaannya berbunga-bunga seindah-indahnya ternyata tidak banyak wanita yang puas dengan kehidupan yang dijalani sebaliknya sebaliknya kalau saudara sudah mencapai kehidupan yang dimimpikan banyak wanita dan yang saudara mimpikan jangan merasa puas dengan pencapaian tersebut jangan inginkan lagi hal-hal lain yang saudara pandang akan bisa membuat hidup lebih lengkap lebih utuh lebih bahagia tanggalkan semua itu gantikan ambisi untuk menjadi manusia yang layak masuk ke dalam kerajaan surga diterima oleh malekat-malekat yang kudus di surga luar biasa saudara ada satu lagu yang saya tulis Aminor yang judulnya Ajar Aku Hidup Sebagai Anakmu Ajar Aku Hidup Sebagai Anakmu Selagi Singgah Sesaat Di Bumi Bermertabatkan Bangsawan Surgawi Dalam Keagungan Bapak Ajar Aku Hidup Seperti Putramu Yang Sungguh Taat Dan Hormat Padamu Tak Terjerat Keindahan Dunia Kepada Bapak Tetap Setia Arahkan Pandangku Hanya Rumah Rumah Bapak Takkan Lama Lagi Tuhan Ku Datang Kembali Siapkan Diriku Hidup Tak Bercacat Selam Agar Agar Aku Layak Bagimu Arahkan Pandangku Hanya Ke Rumahmu Bapak Takkan Lama Lagi Tuhan Ku Datang Kembali Siapkan Diriku Hidup Tak Bercacat Selam Agar Aku Layak Bagimu Jadi Saudara Secara materi Miskin Jangan Merasa Miskin Karena Kemiskinan Itu Tidaklah Ditentukan Dari Kekayaan Tuhan Isu Sendiri Saudara Saudaraku Tuhan Isu Sendiri Menyatakan Satu Pernyataan Di Lukas 12 Ayat 15 Sebab Walaupun Seorang Berlimpah-limpah Hartanya Hidupnya Tidaklah Tergantung Daripada Kekayaan Itu Jadi Jangan Merasa Miskin Karena Anda Tidak Memiliki Harta Ini Tidak Mudah Saudaraku Pada Umumnya Orang-orang Yang Tidak Memiliki Harta Merasa Miskin Karena Itu Sudah Menjadi Pengertian Umum Stempel Umum Saudaraku Sudah Jadi Prinsip Filosofi Umum Kalau Orang Tidak Berharta Itu Miskin Tidak 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 Heran Kalau Orang Sering Mengukur Orang Lain Dengan Ukuran Jumlah Harta Merk Mobil Merk Arlogy Jangan Jangan Merasa Miskin Walaupun Anda Tidak Memiliki Harta Tapi Tidak Usah Dibicarakan Dengan Mulut Cukup Disimpan Di Hati Jadi Ibu Ibu Kau Wanita Kalau Bila Orang Kaya Jangan Merasa Minder Dan Merasa Aku Miskin Kalau Seseorang Berkata Demikian Berarti Dia Naif Dia Bodoh Dia Miskin Beneran Bener-bener Miskin Maksud Saya Karena Kemiskinan Yang Sesungguhnya Adalah Ketika Seseorang Tidak Memiliki Harta Kekal Di Matius Pasar 6 Ayat 19 20 Firman Tuhan Mengatakan Kumpulkan Harta Di Surga Bukan Di Bumi Itu Harta Yang Benar Ya Saudaraku Itu Harta Yang Benar Di Lukas 16 Ayat 12 Tuhan Mengatakan Mengenai Harta Yang Sesungguhnya Itu Nanti Di Dalam 1 Petrus 3 Ditunjukkan Bahwa Harta Kita Itu Yang Berharga Di Mata Allah Itu Kecantikan Manusia Patinia Kita Jadi Jangan Merasa Tidak Cantik Karena Saudara Tidak Cantik Secara Umum Kalau Lihat Orang Cantik Jangan Sudah Jadi Minder Aduh Cantiknya Ibu Itu Cantiknya Ceng Itu Cantiknya Wanita Itu Lalu Sudara Merasa Minder Kalau Ada Orang Berkata Kepada Sudara Kaum Wanita Kaum Ibu Coba Lihat Itu Wanita Cantik Sekali Jangan Bicara Oh Itu Tidak Ada Artinya Yang Penting Cantik Di Hati Jika Tuhan Tidak Gerakan Jangan Bicara Begitu Tapi Kalau Sudara Seorang Mentor Harus Membimbing Orang Jadi Sudara Juga Harus Mengajarkan Bahwa Kecantikan Sesungguhnya Itu Manusia Batinnya Jadi Jangan Merasa Miskin Bertemu Orang Kaya Secara Materi Jangan Merasa Tidak Cantik Ketika Bertemu Dengan Wanita Secara Penampilan Umum Cantik Lalu Jangan Merasa Tidak Memiliki Perhiasan Ketika Sudara Tidak Memiliki Perhiasan Perhiasan Janganlah Secara Lahiria Jelas Jangan Secara Lahiria Memakai Perhiasan Emas Atau Dengan Mengenakan Pakaian Yang Indah Indah Tetapi Perhiasan Ialah Manusia Batinia Yang Tersembunyi Dengan Perhiasan Yang Tidak Binasa Yang Berasal Dari Roh Yang Lemah Lembut Dan Pentram Yang Sangat Berharga Di Mata Alam Saudara Jangan Merasa Tidak Memiliki Perhiasan Jadi Minder Melihat Wanita Yang Memakai Emas Berlian Lahirnya Diikat Mutiara Mutiara Asli Yang Berkilau Atau Yang Dof Tapi Dofnya Dof Yang Asli Ada ya Saya tidak Bisa Bedakan Mutiara Asli Atau Mutiara Palsu Karena Saya Bukan Tukang Mutiara Jangan Merasa Tidak Memiliki Perhiasan Perhiasan Manusia Patinnya Ya Jadi Engkau Cantik Engkau Kaya Di Dalam Tuhan Engkau Memiliki Harta Abadi Engkau Memiliki Perhiasan Jangan Merasa Lemah Kau Lihat Wanita Kuat Kuat Kedudukan Kuat Pangkat Kuat Fisik Jangan Merasa Lemah Mengapa Saudara Karena Saudara Adalah Orang Orang Yang Menjadikan Tuhan Sebagai Kekuatan Saudara Tuhan Lah Kekuatanku Di Dalam Kitab Masmur Berulang Ulang Dikatakan Tuhan Kekuatanku Berulang Ulang Disebutkan Masmur 28 Ayat 8 Masmur 29 Masmur 31 Masmur 33 Dan banyak Lagi Tuhan Kekuatanku Jadi Kalau Urusan Saraf Saraf Belakang Di tulang Belakang Kecepit Saja Anda Sudah Tidak Bisa Bangun Bagaimana Bisa Mau Sombong Sih Dan Kalau Saudara Sebagai Wanita Saudara Ini Kaya Kaya Secara Secara Materia Jangan Merasa Kaya Dalam Sekejap Itu Kekayaan Bisa Lenyap Kalau Saudara Sekarang Cantik Aduh Saudara Saya Baru Melihat Wanita Cantik Yang Ditunjukkan Kepada Saya Cantik Tapi Kemudian Beberapa Bulan Tidak Sampai 6 Bulan Wajahnya Sudah Begitu Rusak Karena Penyakit Beberapa Bulan Seingat Saya Tiga Bulan Langsung Kecantikannya Hilang Sama Sekali Jangan Merasa Anda Punya Perhiasan Karena Anda Pakai Perhiasan Juga Yang Berdeca Itu Orang Yang Gila Perhiasan Juga Jadi Kalau Anda Pakai Perhiasan Orang Sampai Itu Juga Orang Gila Perhiasan Dan Biasanya Orang Orang Itu Tidak Bernilai Karena Menghargai Orang Dari Perhiasan Saya Pernah Jalan Dengan Seorang Bapak Waktu Itu Di Brisbane Atau Melbourne Saya Lupa Di Australia Dia Jalan Bapak Ini Memakai Berlian Sudaraku Jincin Berlian Kita Jalannya Lumayan Cepat Heran Ada Ibu Ibu Bisa Memperhatikan Berlian Itu Dia Berbalik Lalu Berkata Sir Let me see Ring Please Loh Dia Pengen Melihat Itu Ringnya Cincin Saya Kagum Itu Si Ibu Dalam Kecepatan Tinggi Masih Bisa Melihat Cincin Bagus Saya Sedari Saya Sedari Samping Bapak Ini Berberapa Jam Berjam Jam Itu Saya Enggah Itu Cincin Mungkin Saya Bukan Tukan Cincin Dan Saya Pakai Cincin Hanya Cincin Kawin Ini Cincin Perkawinan Kawin Perak Pemberian Teman Juga Untuk Istri Saya Untuk Saya Saudara Jangan Jangan Merasa Punya Perhiasan Hanya Karena Enggak Punya Berlian Mutiara Dan Lain Yang Mengagumi Saudara Adalah Orang Orang Yang Terkurung Tersandera Oleh Materi Kalau Wanita Yang Tidak Tersandera Oleh Materi Melihat Anda Pakai Berlian Mewah Memakai Kalung Mutiara Asli Dia Tidak Berdecak Kagum Jangan Jangan Dia Berkata Kasian Dih Loh Jangan Jangan Dia Dalam Hati Berkata Kasian Dih Loh Di Luar Kau Kelihatan Cantik Dalam Kamu Tidak Kasian Jadi Saudara Yang Merasa Kuat Secara Fisik Jangan Merasa Kuat Ya Yang Cantik Jangan Merasa Cantik Karena Kecantikan Itu Batin Nia Tetapi Yang Tidak Cantik Secara Pandang Mata Umum Jangan Merasa Minder Karena Kecantikan Itu Batin Nia Kita Yang Merasa Tidak Mampu Tidak Punya Kekuatan Tuhan Kekuatan Kita Nah Ini Membuat Saudara Menjadi Kuat Menjadi Kuat Dan Orang Orang Yang Berlindung Kepada Tuhan Pasti Dilindungi Tuhan Tidak Mungkin Tidak Melindungi Saudara Ayo Kita Adu Kasarnya Orang Yang Berlindung Bergantung Kepada Tuhan Dan Orang Yang Tidak Berlindung Dan Yang Tidak Bergantung Kepada Tuhan Coba Akhirnya Jadi Apa Nanti Oh Saudara Kekayaan Harta Relasi Pejabat Jenderal Tidak Artinya Sungguh Lindungi Aku Bapak Ku tak Dapat Jalan Sendiri Ya Bapak Keperlindunganku Perlindunganku Lindungi Aku Bapak Lindungi Aku Bapak Ku tak Dapat Jalan Sendiri Bapak Ku Kau Perlindunganku Perlindunganku Pegang Tanganku Pegang Tanganku Pegang Tanganku Lindungi Aku Lindungi Aku Sampai Di Rumah Terus terangnya Saya Lebih Fokus Kepada Ibu-ibu Yang Menderita Dan Ibu-ibu Yang Menderita Biasanya Lebih Gampang Dituntun Tentu Tidak Semua Ibu-ibu Wanita Yang Menderita Yang Hanya Mereka Yang Bisa Dituntun Wanita Dan Ibu-ibu Yang Kaya Hartanya Berlimpah Tapi Sudah Diubahkan Melalui Suara Kebenaran Juga Bisa Dituntun Tetapi Faktanya Seperti Firman Tuhan Katakan Orang Orang Kaya Sukar Masuk Surga Dan Banyak Kau Ibu Kau Wanita Yang Sombong Sombong Kalau Secara Daging Terus Terang Saya Malas Urusan Sama Orang Orang Ini Kalau Dulu Saya Tidak Malas Karena Saya Butuh Duitnya Saya Berharap Uangnya Bisa Disumbangkan Ke Gerija Meringankan Beban Pelayanan Saya Tapi Sekarang Sudah Tidak Saya Harap Saya Salah Kepada Tuhan Dulu Banyak Kaum Ibu Kaum Wanita Yang Hartanya Tidak Layak Untuk Kerajaan Surga Kalau Sampai Saya Mengharapkan Uang Yang Tidak Layak Untuk Kerajaan Surga Ini Saya Berkhianat Kepada Tuhan Jadi Jangan Harap Uang Harta Orang Yang Tidak Layak Untuk Kerajaan Surga Kenapa Karena Hatinya Bengkok Orang Orang Sombong Orang Orang Angkuh Yang Dilawan Oleh Allah Karena Allah Menentang Orang Sombong Itu Hartanya Tidak Layak Untuk Kerajaan Surga Jangan Diharapkan Untuk Diterima Jangan Jadi 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 Kau Ibu Kau Wanita Yang Sekarang Mendengarkan Suara Kebenaran Ini Wanita Sorgawi Kalau Sudara Kaya Lalu Sudara Merasa Merasa Anda Itu Punya Nilai Lebih Saya Ingatkan Sudara Itu Bukan Apa Begitu Sudara Mati Sudara Punya Roh Melayang Ke Atas Baru Anda Tahu You Are Nothing You Are Nothing Kasian Jangan Sombong Jangan Sombong Sudara Dalam Hidup Ini Saya Sudah Bertemu Berkali-kali Wanita-wanita Sombong Angkuh Terutama Mereka Yang Kaya Yang Punya Kedudukan Yang Suaminya Pejabat Aduh Sombong Sekali Tapi Lebih Konyol Kalau Ada Wanita Sudah Miskin Sombong Sudah Miskin Sombong Kasian Jangan Wanita-wanita Surgawi Kau Ibu Surgawi Ayo Kita Berubah Jadilah Wanita Agung Yang Dinantikan Oleh Pala Merekati Surga Dan Penghuni Surga Saya Juga Rindu Saya Juga Rindu Saudaraku Saya Akan Marahi Diri Saya Sendiri Kalau Saya Tertarik Kepada Yang Lain Dan Tidak Berambisi Untuk Itu Saya Lawan Diri Saya Saya Lawan Saya Marah Tidak Boleh Mengharapkan Sesuatu Yang Menjadi Pencapaian Dan Itu Membahagiakan Ya Kita Harus Bisa Menjadi Manusia Yang Memikat Hati Allah Dari Sekian Banyak Manusia Di Bumi Saudara Memikat Hati Allah Dari Sekian Banyak Wanita Sekian Banyak Kaum Ibu Dari Sekian Banyak Wanita Anda Wanita Yang Menarik Cantik Di Mata Allah Walaupun Penampilanmu Tidak Menarik Di Mata Manusia Walaupun Kau Miskin Kau Kaya Karena Kau Anak Allah Kau Memiliki Perhiasan Abadi Kau Terhormat Di Mata Allah Dan Kerajaan Surga Itu Kebahagiaan Yang Luar Biasa Dan Saya Berharap Saudara-saudara Menyadari Hal Ini Sehingga Saudara Menjadi Wanita Yang Dinantikan Para Malekat Di Surga Menjadi Wanita Yang Dinantikan Oleh Penghuni Surga Dan Malekat Surga Ayo Ayo Bersemangat Pergumulan Hidup Yang Banyak Yang Sedang Mendera Saudara Akan Menjadi Sesuatu Yang Tidak Berat Lagi Kalau Fokus Saudara Diubahkan Oleh Tuhan Langit Yang Saudara Lihat Di Atas Akan Berubah Warna Bunga Akan Menjadi Lebih Indah Makanan Apapun Jadi Enak Beban Yang Kita Pikul Jadi Ringan Kita Akan Bisa Lebih Mengasih Orang Orang Yang Mencelakai Kita Benar Kalau Kita Berambisi Menjadi Orang Yang Dinantikan Malekat Malekat Kudus Di Surga Dan Penghuni Surga Ya Benar Saudaraku Kita Kita Akan Menjadi Orang Yang Tidak Lagi Terikat Dengan Keindahan Dunia Kita Akan Lebih Termotivasi Untuk Hidup Tidak Bercacat Tidak Bercelah Saudara Akan Membuktikan Kebenaran Yang Saya Sampaikan Ini Kalau Ambisimu Adalah Diterima Dinantikan Oleh Para Malekat Kudus Di Surga Dan Penghuni Surga Waduh Itu Benar-benar Saudaraku Akan Membuat Cara Pandang Hidup Kita Berubah Cara Kita Memandang Hidup Akan Berubah Saya Percaya Saudara Akan Menjalani Hidup Kekristenan Yang Berbeda Ya Akan Berbeda Ya Saudara Menikmati Kehidupan Yang Berbeda Ada Satu lagu Yang jarang Saya nyanyikan Sudaraku Lapi lagu Ini Akan Saya nyanyikan Di Kesempatan Ini E Minor Di Di Pembaringan Terakhir Aku Berbisik Tuhan Engkau Ada Di Sini Kau Layang Menemani Setia Mendampingi Di Lembah Akhir Hayat Ini Menantikan Apa Yang Telah Engkau Menjanji Bawa Aku Ke Negeri Abadi Di Mana Engkau Ada Aku Juga Disana Teduh Di Dalam Rumah Bapak Terdengar Bahana Kidung Surgawi Penghuni Sorga Gegap Memuci Sanjungan Bagi Sang Maka Raja Iring Berpulangnya Hamba Yang Setia Terdengar Bahana Kidung Surgawi Penghuni Sorga Gegap Memuci Sanjungan Bagi Sang Maka Raja Iring Berpulangnya Hamba Yang Setia Iring Berpulangnya Hamba Yang Setia Hamba Ini Bisa Siapa Saja Bisa Endang Bisa Susi Susi Bisa Elisabeth Bisa Ingrid Bisa Indri Bisa Esther Bisa Semua Iring Iring Berpulangnya Eras Yang Setia Itu kalau Nama saya Iring Berpulangnya Elis Yang Setia Dinantikan 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 oleh Para Para Malaikat Yang Setia Berambis Berambisilah Saudara Wanita Untuk Menjadi Pribadi Yang Dinantikan Para Penghuni Sungurga Dan Para Malaikat Dan lagu Ini Kiranya Menjadi Milik Kita Saya Ngotot Saya Mau Memiliki Lagu Ini Saya Sudah Tulis Lagu Ini Lama Bertahun Tahun Tetapi Rasanya Waktu Saya Tulis Lagu Ini Saya Belum Layak Menyanyikan Walaupun Saya Sudah Menyanyikan Sekarang Saya Berani Menyanyikan Setelah Makin Hari Makin Ya Makin Habis Hidup Saya Di Pembaringan Terakhir Aku Berbisik Tuhan Engkau Ada Disini Di Pembaringan Kita Kau Yang Menemani Setia Mendampingi Di Lembah Akhir Hayat Ini Ku Menantikan Apa Yang Telah Engkau Janji Bawa Ku Ke Negeri Abadi Dimana Engkau Ada Aku Juga Disana Teduh Di Dalam Rumah Bapak Terdengar Bahana Kidung Surgawi Pembuni Surgag Gegap Memuci Sanjungan Bagi Sang Maharaja Iring Berpulangnya Hamba Yang Setia Kalau Engkau Memiliki Banyak Teman Saudara Sahabat Ande Taulan Orang-orang Yang Mengasih Saudara Jangan Merasa Engkau Banyak Teman Karena Satu Kali Anda Meninggal Dunia Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menemani Saudara Sebaliknya Saudara Yang Tidak Memiliki Siapa Siapa Jangan Kesepian Jangan Merasa Engkau Tidak Punya Siapa Siapa Engkau Punya Tuhan Dan Punya Tuhan Itu Segalanya Saudara Saya Bersyukur Saya Banyak Dihajar Tuhan Dengan Banyak Masalah Saya Bersyukur Saya Diizinkan Tuhan Mengalami Lembah-lembah Kekelaman Yang Menyakitkan Tapi Ternyata Di balik Lembah Kekelaman Itu Saya Dipersiapkan Untuk Berambisi Untuk Bisa Berambisi Pulang Ke Surga Kalau Tidak Saya Tidak Ingin Pulang Ke Surga Di Dunia Ini Saya Nyaman Saya Sukses Dalam Studi Sukses Dalam Gelar Sukses Dalam Kehormatan Pangkat Dan Sederetan Jabatan Lain Tapi Kalau Sudah Mengenal Kebenaran Kita Mulai Berambisi Untuk Pulang Ke Surga Karena Aku Dinantikan Oleh Orang Orang Saleh Dinantikan Oleh Penghuni Surga Para Malaikat Kudus Kita Menjadi Merdeka Di Di Pembaringan Di Pembaringan Terakhir Aku Berbisik Tuhan Engkau Ada Disini Kau Kaulah Yang Menemani Setia Mendampingi Di Lembah Akhir Hayat Ini Ku Menantikan Apa Yang Telah Engkau Janji Bawa Ku Ke Negeri Abadi Dimana Engkau Ada Aku Juga Disana Teduh Di Dalam Rumah Bapak Terdengar Bahana Kidung Surgawi Penghuni Surga Gegap Memuci Sanjungan Bagi Sang Maha Raja Iring Berpulangnya Aba Yang Setia Terdengar Bahana Kidung Surgawi Penghuni Surga Terdengar Genggap Dan Kalau Kau Menantang Siapa Yang Bersedia Untuk Meninggalkan Dosa Dan Segala Percintaan Dunia Tuhan Aku Mengangkat Tangan Bersama Kau Ibu Kau Wanita Yang Mau Dibisahkan Dari Dunia Terima Kasih Bapak Untuk Wanita Surgawi Yang Kau Berkati Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Bersyukur Kami Berdoa Amen Sampai Jumpa Di Acara Wanita Surgawi Minggu Depan Surgawi Surgawi